Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari besi tanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata dalam kejian syurga Terima kasih Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Sepanjang malam istrat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kejian sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi Kira-nya Tuhan menjemah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati pemirsa dimanapun berada Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Berlalui berkat kesehatan Rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka sepanjang hari ini Mohon ampun Tuhan dosa penolong kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di youtube saya Dan salib semangat dalam menyampaikan permantuan setiap hari Terima kasih Tuhan memberkati Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini beda kualitas Intinya saya ambil dari bilangan 14 ayat 6 sampai 7 Tetapi Yosua bin Hun dan Kaleb bin Yifune Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Berkata kepada segenap umat Israel Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya Suatu hari ibu pulang dari pasar Dan dia bercerita tentang dua penjual mangga di pasar Penjual mangga yang pertama Mangganya dijual 7 ribu per kilo Karena masih merasa mahal Ibu pergi ke penjual mangga yang kedua Dan penjual mangga yang kedua mengatakan Bahwa harga mangganya 10 ribu per kilo Lalu ibu mengatakan Tadi disana mangganya hanya 7 ribu sekilo Kenapa punyamu 10 ribu Bapak mau harga mangganya 7 ribu sekilo Bapak pergi ke penjual mangga yang lain saja Saya tidak bisa menjual mangga saya dengan harga 7 ribu Penasaran Penasaran lalu ibu itu pergi ke penjual mangga yang pertama Hasilnya mangga seharga 7 ribu per kilo Rupanya separoh rasanya manis Separohnya asam Tapi mangga yang harganya 10 ribu Semuanya rasanya manis 12 orang yang diutus Musa Untuk mengintai tanah kanan Di mata Musa mereka semua serupa Sama-sama pemimpin tiap suku Tapi sehabis mencicipi laporan yang mereka bawa Musa baru sadar Kalau kualitas iman mereka ternyata berbeda-beda 10 dari mereka berasa asam Mereka takut, gentar Melihat penduduk bangsa itu Yang kuat-kuat dan kota-kota yang berkubu Mereka sepakat berpendapat Kalau kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Kita pasti kalah Sementara itu Yusua dan Kalib Dua pengintas sisanya Berasa manis di lidah Musa Mereka tidak takut Mereka tidak takut melihat manusia raksasa yang diam di sana Mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka Mereka yakin bahwa mereka dapat menduduki negeri itu Perhatikanlah ini Karena kualitas 12 pengintai itu berbeda Maka harga yang Tuhan tetapkan buat mereka juga berbeda Kesepuluh pengintai yang merasa asam Mereka mati Sedangkan Yusua dan Kalib Dibawa Tuhan masuk ke tanah kanan Bilangan 14 Ayat 36 sampai 38 Beda harga Beda kualitas Umat-umat Tuhan tentunya kita mau hidup yang berkualitas Dalam arti kita bisa sukses Raih mimpi besar Dan jadi berkat bagi orang lain Untuk itu Mulai hari ini Mari kita meningkatkan nilai diri kita Lalu bagaimana caranya Rajinlah belajar Supaya kita pandai Tekunlah berlatih Supaya kita ahli Perbanyak juga lah pengalaman Dan perluaslah hubungan pertemanan yang sehat Dan satu lagi Jangan sampai kita lupa Selalulah mendekatkan diri kita kepada Tuhan Kalau kita sudah melakukannya Maka harga kita akan naik Tidak hanya hidup orang lain yang dapat diberkati Hidup kita juga Pasti dapat diberkati Tuhan Kenalilah diri kita Sehingga kita dapat meningkatkan kualitas diri kita Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk dapat meningkatkan kualitas diri kita Dengan mau belajar Tekun berlatih Berbanyak pengalaman Dan perluas pertemanan yang baik Dan mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Selalu saudara boleh share di sosial mereka Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga banyak umat-umat Tuhan Yang mau meningkatkan kualitas diri mereka Semakin baik Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdua Bapak yang baik Yang bertata dalam kelihan syurga Terima kasih Tuhan Buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tentang kualitas Semoga kami semakin hari Dapat meningkatkan kualitas diri kami lebih baik Sehingga kami boleh sukses Dan selalu hidup dekat dengan Tuhan Berkati kami Tuhan dalam melakukannya Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami Mengenangkut Tuhan desa perang kami Karena kami berdua dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudara aku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Sampai ketemu besok pagi hari ini Terima kasih Terima kasih